Kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari produsen Semen Pemirsa di mana SAM ini mengalami penguatan di tengah pelempuan indekar gasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Perkembangan terbaru apa yang terjadi terhadap emiten SMBR di mana merjemen PT Semen Batu Raja Presiro TBK atau SMBR memastikan kelanjutan proses akuisisi SMBR oleh Holding Semen BUMN PT Semen Indonesia Presiro TBK atau SMGR tengah menunggu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Akuisisi SMBR oleh SMGR dipercaya dapat menciptakan sinergi dari sisi pemasaran Semen. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Semen Batu Raja Presiro TBK atau SMBR DAKONI mengungkapkan proses integrasi antara Semen Batu Raja dengan Semen Indonesia merupakan inisiatif pemegang saham utama seri A yakni pemerintah. Saat ini tahapannya sudah menunggu persetujuan dari peraturan pemerintah karena ada penyertaan modal negara. Manajemen SMBR meyakini dengan adanya penggabungan ini akan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Akuisisi ini dipercaya dapat menciptakan sinergi integrasi dari sisi pemasaran Semen terutama untuk penjualan di Sumatera Selatan akan meningkatkan sales value SMBR. Berdasarkan prinsip logistik, SMBR lebih dekat dengan pasar sehingga dapat menekan biaya logistik. Setelah terintegrasi, SMGR dan SMBR juga akan melakukan koordinasi dari sisi prokriumber dengan harapan dapat semakin kompetitif dan ekonomis. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku, Reonal Silaban, dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, mengatakan, rencana privatisasi yang akan dilakukan PT Semen Indonesia Persero TBK atau SMGR terkait dengan Red Issue dalam rangka pengambil alihan PT Semen Batu Raja nantinya akan memperkuat BUMN sektor semen di dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, privatisasi diharapkan bisa menurunkan tingkat kompetisi di wilayah Sumatera bagian selatan sehingga SMGR dan SMBR dapat saling melengkapi. Berbagai sumber, IDK Channel. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk SMBR di sepanjang perdagakan hari ini. Dapatkan saksikan juga di layar televisi Anda Pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 510, kemudian SMGR mengalami penguatan yang cukup signifikan di pukul 10 di 545. Namun di penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan untuk SMBR sudah mulai terbatas berada di level 535 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini ditutup di level yang lebih rendah di 530, masih mengalami penguatan di 3,92%. Sebelumnya, SMBR sempat menyentuh ke level tertingginya secara intraday di sepanjang perdagakan hari ini di 550, sementara level terendah di 498. Dan tadi, di sesi pertama, SMBR sempat menguat di atas 4% Pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya pergerakan saham SMBR di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. di Maret dan April, masih berkerak di level 500an. Kemudian di Mei, mengalami tekanan di 492. Di Juni, balik lagi ke level 500an. Namun, di Juli hingga Agustus Pemirsa, SMBR cenderung tertekan dan semakin jauh dari level 500an, 484 hingga 474. Namun, di perdagangan September, SMBR kembali mengalami penguatan dan menembus di level 500an. Secara year to date, SMBR sempat menyentuh ke level tertingginya. di sepanjang 2022 ini, tepatnya di Januari, di 635 dan sempat menyentuh ke level terendahnya di perdagangan Juli Pemirsa. Akhir Juli, tepatnya di 450 rupiah per unit saham. Bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya. Sudah cukup tinggi di 168,41 kali. PSR-nya di 3,22 kali. PBV di 1,53 kali. PCFR di 33,26 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.